Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nya aku Uthri Harsa di video kali ini aku bakalan share dan ngasih tau ke kalian gimana caranya pasang blush on powder yang benar menggunakan kuas sebenarnya blush on itu salah satu penentu bentuk wajah setelah kita menggunakannya jadi kalau kita salah waktu penggunaannya bentuk wajah kita bakalan jadi gak sempurna kita langsung aja masuk ke videonya dan gimana caranya blush on yang aku gunakan kali ini yaitu madame g sweet check blush yang nomor 02 kalian bisa pakai blush on apa aja yang kalian suka nah cara pertama yang kalian lakukan itu kalian harus menggaris dulu wajah kalian menggunakan tangan kalian tepat di atas si shading atau si contour yang sudah kalian pasang sebelumnya nah si blush on ini posisinya harus terpasang di atas contour anggap saja contour tadi sebagai pembatas waktu kalian menggunakan blush on nah setelah itu kalian tap dari bagian dalam ke luar kebalikan dari kalian menggunakan contour dari bagian ujung pipi ke dalam nah ini justru dari dalam ke bagian luar saat kalian mengaplikasikan blush on terlalu ke bawah itu posisi wajah kalian atau bentuk wajah kalian akan menjadi lebih panjang nah disini kalian bisa lihat perbedaan warna pipi kiri dan pipi kanan aku nah di pipi yang udah aku pasang blush on kelihatannya pipi aku lebih narik ke atas dan yang belum menggunakan blush on itu kelihatannya lebih jatuh nah disitulah kita perlu menggunakan blush on dengan cara yang benar karena kalau kita salah menggunakannya untuk wajah kita bisa berubah nah aku coba ke bagian pipi yang sebelahnya lagi nah kalian bisa lihat langsung gimana perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakannya jadi itu dia kuncinya kalian harus selalu tarik si blush onnya dari bagian dalam keluar dan harus berada di atas tulang pipi kalian semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga video berikutnya aku lebih bagus dari video ini jadi jangan lupa kalian kasih aku semangat dengan klik tombol subscribe yang di bawah like video ini share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa komen di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan nah sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa bye 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 bye